Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sambut kepulangan Jemaah Haji asal Provinsi Jambi, Kloter pertama, 372 jamaah, BTH 17 yang berasal dari Kabupaten Tanjung Cabung Parat, setelah lebih dari 40 hari berada di Tanah Suci Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima. Penyambutan dilakukan di Asrama Haji Jambi pada Senin malam. Sebanyak 372 jamaah Haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter BTH 17 tiba di Asrama Haji Jambi sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat pada Senin 17 Juli 2023. Seluruh jamaah beserta petugas Kloter sebelumnya melakukan transit di Bandara Hang Nadim Batam usai menempuh perjalanan panjang dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi pada Minggu 16 Juli 2023. Setiba di Asrama Haji Jambi, seluruh jamaah dalam kondisi sehat dan disambut dengan penuh syukur oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia beserta para panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wagup Sani menyampaikan ucapan selamat datang kembali ke tanah air serta mendoakan para jamaah haji meraih haji yang mabrur kembali ke tanah air dan ke tengah masyarakat memberikan keteladanan terbaik bagi daerah dan bangsa Indonesia. Orang ini tentu kami yang sudah pemerintah yang menyampaikan selamat datang, selamat kembali ke kampung alamat telah melaksanakan di atas 40 hari penjelenggaraan penyelenggaraan haji. Tentunya mudah-mudahan sebagai para perangkatan kita doakan mudah-mudahan benar-benar para saudara-saudara kita ini yang tergabung di dalam quarter 17 dan seterusnya nanti mudah-mudahan tidak hanya sebatas makbul tapi mudah-mudahan menobrol dan perlahan yang serta. Dan insya Allah Diketahui dari data PPIH Provinsi Jambi dan pendamping haji pemberangkatan Kloter berjumlah 373 jemaah haji meninggal satu orang atas nama Rustam bin Abdul Rajak berusia 81 tahun asal Kebupaten Tanjung Cepung Barat sehingga yang kembali ke tanah air berjumlah 372 orang dengan selamat dan sehat. Terima kasih telah menonton!